Oke teman-teman sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe channel gua Gua mohon untuk bantuannya, pencet tombol subscribe-nya teman-teman Karena sangat membantu untuk berkembangnya channel gua coy Terlebih lagi, kalian subscribe channel gua itu tidak merugikan kalian coy Yang ada malah kalian itu berbuat kebaikan karena udah mensupport gua coy, thank you 1, 2, 3, halo teman-teman, balik lagi sama gua Jadi di video kali ini gua main klasik lagi, kita lanjut main klasik lagi Lanjut nge-push rank pelan-pelan lagi, walaupun sebenernya gak naik-naik Karena kadang minus, kadang plus ya, kayak gitu lah ya Namanya juga gua kan nyari-nyari kombo biar lebih variatif gitu loh, gak spam kombo Karena untuk di-upload juga kan, jadi gak bisa selalu menang coy Kadang-kadang tuh bad roll gitu loh, jadi mohon dimaklumi coy Oke jadi disini gua main klasik biasa ya, main klasik biasa Cuma disini agak panjang ya roundnya itu Karena memang di pas bayonnya agak sengit, gua nyampe round 2, 3, 6 ini kalau gak salah Disini gua makanya itu kombo punisher ya, main kombo punisher 3 assassin 2 beast Ya biasa lah yang di slot 9 itu yang pake neck all Tapi disini gua beberapa kali main pake transisi ya teman-teman Karena memang awal itu roll gua agak kurang bagus lah ya Ngarahnya bukan ngarah ke punisher roll awal-awal gua Tapi akhirnya itu gua transisi ke punisher Oke gimana gameplaynya, langsung aja kita ke videonya coy, let's go Oke teman-teman gua udah dalam gameplaynya Snack tinggel 2 biji, langsung lah, langsung aja ya kan gua gas snack tinggel coy Dimana-mana di early itu harus nyari yang ada pairnya duluan Gua zoom dulu kita lihat si anjing, si anjing coklat, anjing coklat Kita suruh loncat-loncat dulu ya kan, sambil nunggu Daripada gabut sambil nunggu ya kan, jadi kurang kerjaan Disini gua main aja sambil push rank dikit-dikit sekalian nyari video buat di upload ke youtube coy Nyari konten lah istilahnya kalo orang-orang bilang Jadi gua nggak tau ya, mesti main kemana Jadi gua main apa yang dikasih sama Tencent Gaming coy Ini Super Sonic, Bionic Ninja, Baji, keluar juga dong Gua ambil dulu Bajinya gua ambil, gua tuker cyborg biar dapet ya McTinjalnya gua pake 1 sama 2 cyborg Lumayan cyborg di awal, keras Tahan badan coy Abis ini gua ambil Baji ya Karena Baji disitu ada pairnya juga Jadi kemungkinan bintang 2 nya lebih besar gitu Walaupun sebenernya nggak menjamin juga sih Makan Manchester Rush ini tuh pinter-pinter baca peluang Jadi yang peluang paling besar Baji bintang 2 Civil Band Wah itemnya kurang banget nih Cuma 1 dong Ah mantap Tencent Clam Color lu keluar, Wall Cavalier keluar Calamity General Power Wah bingung banget ya random gini ya Terlalu random Clam Color nya gua ambil, lumayan Heater di early game Naik tinjelnya gua tarik Gua ganti Baji Supaya lumayan buat tahan badannya coy Dan ini juga kan dapet juga combo cyborg kan Jadi ya lumayan lah ya Ada 2 TB Kalo naik tinjel itu gebukannya sakit sih Cuma gua nggak terlalu butuh heater Heaternya cukup dari Flame Color sama Mi Supersonic Ya lumayan banget Makanya gua harus bener-bener ngelindungin 2 manusia itu sih Oke Distraction dari tinjel maju ke depan Bagus lah Lumayan ya Sekalian ngecharge mananya Mi Supersonic sama Flame Color sih Lumayan Oke Skill sekali Mantep Tapi menurut gua ini Bangar ngeselin banget ya Buat lawan-lawan kayak kita Lawan Sorcerer Hunter sih ngeselin banget nih Bangar nih Langsung ke belakang Dan itu dia Kena stun juga Itu ngeselin banget sih Kayak barusan Mi Supersonic gua Tinggal ngeluarin skill loh Terus kena stun sama Bangar Jadi ke pending Dan akhirnya nggak ada yang mati dong Hero lawan Hero lawan juga ada yang bintang 2 sih Raps juga jadinya Venom Werewolf Evergreen Moonlight Bingung gini ya Rollnya ini terlalu random ini cuy Gua sering kayak gini nih Kalo Kalo ketemu Terlalu random gini gua sering Gameplaynya sering umbradul jadinya Karena bingung gitu loh Udah ngumpulin pen banyak-banyak Terus nggak keluar-keluar Giliran yang Yang itu nggak diambil Keluar terus Kayak gitu Sering gitu tuh Ngeselin Gua ambil aja base-nya ya Gua nggak makan main elf dulu Kan dari tadi baru keluar elfnya juga Dan ini juga udah banyak-banyak juga sih Maka elf Tadi udah driver green bintang 2 Yang ini udah makai elf lagi nih Jadi gua tahan dulu Mungkin Punisher bisa sih Kalo Punisher Masih bisa Makanya si neck tinggelnya nggak gua jual Sementara sih gini dulu Paling main lustrik kalo kayak gini ya Mau nggak mau Random banget soalnya rollnya Nggak ada nyambung-nyambungnya sama line up yang udah diambil Suram cuy Bersakit-sakit dulu aja di awal ya kan Bersenang-senang kemudian nanti Oke Baji bintang 2 Lilit keluar Bionic ninja Terus lotus Ini kalo gua ambil Lilit Gua udah bisa 3 Assassin sih Tapi Ntar, 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 ntar Ini Baji kalo 3 Assassin stoker ya Oke gua aktifin aja lah ya 3 Assassin Lumayan lah Critical-nya itu lumayan Assassin cuy Bajinya kan udah bintang 2 Jadi Baji buat TB lah Buat tahanan badan si babi ini Buat dia tahan digebukin Lumayan juga dia kan ada stunnya Assassin gua critical nggak hancurin belakang lawan ya Eh tapi lawannya nggak gini juga dong Ini mah masih kalah kayaknya Bintang 2 nya 2 biji dia tuh Tuh kan Ada void juga Void ini ngasilin banget temen-temen Tuh kan kalah Lustrik gua, gua main lustrik Untuk sementara sih kalo bisa kalah terus ya Jangan ada menang dulu cuy Sebelum gua kaya Tapi jangan banyak-banyak kalahnya Bangkrut juga kalo kalah banyak-banyak tusun pak Evergreen Baji Patkai Baji Patkai Eh random banget Rollnya Apa nih kayak gini nih Kayak mana nih main kayak gini nih Gimana nih Gimana nih Gimana nih Terlalu random nih Gak ada yang gua ambil ya kayaknya Sebenernya ada kodok juga lumayan sih Cuma tuh yang mana ya mau dituker Pair semua soalnya Oh ini aja gua ambil Terus gua ambil sih Kemungkinan gua ambil Baji aja Baji-baji Kodok kalo usah Baji-baji Cuma tahu Bajinya nanti bisa bisa tiga Walaupun masih jauh sih Lumayan nih Lumayan bertahan nih Gatau nih menang apa nggak Eh bisa menang loh Eh bangke gua mau main lustrik cuy Ya menang loh Hehehe Yaudahlah ya Mau kayak mana lagi Menang tipis kalo Udah mau main lustrik loh Oke Stringernya keluar Pelan-pelan udah mulai ngarah nih kayaknya nih Arah-arahnya Oke gue jual aja bionicnya Kalau skin Stringern Baji-bajinya keluarnya gitu kan Eh gua jual aja Gak mungkin gua main sorcerer juga Bisa jadi gua main Eastern juga nih malahan Hmm Flame Colournya gua tahan dulu aja Tahan dulu Value gua 11 Aman sih Minus juga kayaknya gak bakal banyak sih Kasih Sisi-sisi dikit Ini masih bitang 1 ini bisa jadi menang nih mah Masih pada bitang 1 nih orangnya Uh belum tentu Venom gua kena naik tinggel soalnya Kalah nih mah Uh ditinggal Tapi mananya abis soalnya Ngecas lagi mah Hapalah dong ini mah Ih kalo banyak lagi gak ada yang mati dong Oh mati sih Iya Ah kacau Gua jual lah Baginya Buat 10 Gua tetep nahanin Flame Colour Gua jaga-jaga Baginya gua jual Supaya mana crystal gua Genap di 10 Jadi interest gua plus Eee Satu plus satu Karena belum listrik Belum listrik juga ini Kalah menang kalah menang Menyebalkan gitu Menyebalkan Oke gua naik kelima Oke naik tijel bintang 2 Pas banget Gua dapet 2 Elf Sementara gini Ini lumayan banget sih Naik tijel bintang 2 Dirli sih lumayan banget Sakit ya Apalagi gua dapet Elf nya ya Lumayan buat stun-stun dikit Dapet Elf nya itu dari Stinger Sama Naik tijel ya teman-teman Info Sekedar info Walaupun udah pada tau sih Sekedar info aja ya Hahaha Biar gak kosong Udah 6 slot ini 2 Undead dia 3 Hunter 3 Hunter 2 Elf 2 Undead Wah menyebalkan nih orang 2 Rider Kebal juga Kalah ini gua Pasti Oke mati Raker Rider nya Nice Gak kalah banyak Hahaha Minus 5 Mayan lah ya Gak terlalu banyak Buat main ke lustrik lagi Maki Ah kalah nih gua Bia uniknya udah dapet Combo cyborg Tebal jadinya It's Doctor Nightingale 2 biji Gua ambil Gua jual aja Nih lah Gak pake juga soalnya Kuda Kuda merah gak gua pake Si Scorch Scorch nya gak gua pake Jadi gua jual Werewolf juga gua jual Nightingale Frame Color gua jual Karena gua mau ngincer Interest juga Gua harus udah mulai nentuin Combo sih Kauder di ronde-ronde 10 keatas ini Gak boleh masih labir lagi Kalo tadi kan masih labir sih Masih Ngambil Semua kemungkinan Semua kemungkinan yang Bakal dikasih Jadi gua ambilin Tapi kalo sekarang gua harus udah ngefekin Combo cyk Kalo disini sih rencana gua Kayaknya gua bisa main Assassin Atau main Elf juga bisa Walaupun Elf nya masih jauh banget Gua bisa main Assassin Beast Atau malah bisa main Punisher sih Bisa main Eastern juga Eastern paling Eastern pake apa ya Kalo Eastern Wadahlah Ngikut apa yang dikasih Tencent aja ya kan Pelan-pelan Gua jual Gua jual Supaya 20 mana Crystal gua Terus 7 jadinya lumayan Nahun Crypt Hmm Dragon Dragon Nest lagi ya Venom Yang Venom Oke gua ambil Jadi gua bisa ke tanker Tapi kayaknya kurang perlu Tapi gapapalah ya Ambil dulu gua juga jaga aja Wah Masa kalah ini lawan rip Bener aja tong Eh tong jangan kalah tong Mantap lumayan pisau pengejut Pedang petir sama critical 1 Ya lumayan lah ya 1-1 Semoga nanti lawan si harpy Lumayan hasilnya harus banyak Semoga aja ada yang jadi item Oke next angel Bintang 2 lagi Bisa bintang 3 ini by the way ya Ada emper bloom Ada famine Ada calamity Ada siren juga Gue ambil gini dulu Jadi gue bisa ke arah 4 undead Bisa main undead juga Gue butuh undead sih sekarang sih sebenernya Oke itemnya gue taruh di next angel dulu Karena asasin gue masih pada bintang 1 Ya kurang angkat Habis ini kan gue naik ke 6 Kemungkinan gue masukin Night angel atau gue mainin undeadnya ya Nanti kita liat keadaan aja Ini harusnya menang Nggak nih nggak tau deh Harusnya menang sih kayaknya Oh nggak nggak Masih kalah Masih kalah sih Tapi kalahnya nggak banyak sih Mati dong Nih nggak mati lagi Minus 5 Lumayan lah Nggak tau nih gue bakal menang atau nggak nih ya Terugal 14 Terus lumayan sih Lumayan ngimbangin Maksudnya Ya memang ngimbangin sih Dari tadi juga Gue kalah juga Nggak terlalu banyak sih ya teman-teman Kalian bisa liat aja Gue ada Kalahnya minusnya nggak banyak Oh miss fortune Mantep banget Miss fortune udah keluar loh Ada di folder juga Berarti gue bisa ke Ini nih Bisa main apa Oke gue masukin dulu Biar dapet 2 undeadnya Di foldernya Gue ambil Berarti gue bisa main ke punisher ya teman-teman Kayak gitu ya Ini pelan-pelan gue Gue kayaknya bakal ke punisher Gue liat juga nih lawan Nggak diam pake punisher ya Jadi punishernya tuh free banget Jadi gue pelan-pelan Bakal transisi ke punisher coy Nunggu jadi dulu Tapi jangan maksa sekarang Kalau terlalu maksa di sekarang Gue bakal minusnya banyak Jadi gue tetep nahan Pake baji gitu Pake pad kain Karena dia udah bintang 2 Lumayan banget Gue tb-tb dikit Gue nahan-nahan badannya Jadi pelan-pelan nanti Gue bakal transisi Ke punisher coy Kalau emang ini berhasil sih Bagus juga sih Jadi ya Bisa jadi referensi lah Buat yang agak-agak betrol Terus arah-arahnya kurang jelas Jadi bisa kayak gini Pelan-pelan transisinya Menang ya Menang tipis Main lah ya Walaupun lustrik kita selesai Lustriknya Hilang Nggak masalah Wolf Cavalier Miss Voss Super Sonic Nggak usahlah Nggak ada yang gue ambil Gue nggak pake juga Karena gue memang mau ke Punisher coy Soalnya lawan juga Belum ada yang ke Arapanisher sih Jadi ya bisa lah Kemungkinannya lebih besar ya Dibanding yang lain Kemungkinan dapat Punishernya lebih besar Karena nggak ada saingan juga Walaupun memang dari tadi Devorer Sama hero-hero Punisher yang lain Nggak keluar-keluar sih Mungkin nanti keluarnya ya Gue ambil dulu Famine ya Siapa tau nanti Gue bisa main 4 Undead juga sih Karena ada Warrior-nya Tapi cuma 3 sih Warrior-nya Gue kalau Warrior-nya cuma 3 Itu Gue nggak terlalu butuh 4 Undead ya Gue butuh 4 Undead itu Kalau ada lawannya itu 6 Rider 6 Warrior Itupun masih bisa Masih ngangkat sih Kalau pakai 2 Undead Yang penting jadi Itu masih ngangkat sih Menurut gue Tergantung situasi dan kondisi Oh masih kalah-kalah gitu Keras juga itu Si DLZ Itu debitan gue Fenomen Stinger Uh Exegusioner Jagal-jagal Jagal-jagal Gue ambil Berarti kalau gue pakai Jagal Gue bakal pakai Kodok sih Gue main di slot 9 Nanti ini Beast-nya Beast-nya cuma 2 Di slot 9 Nanti ini Oke Gue transisi aja Sekarang Gue mainin 4 Punisher-nya Dari sekarang ya Gue masukin Jagal sama itu Biar nggak terlalu lama juga Habis ini kan Lawan creep Jadi gue agak pede Walaupun gue minus sekarang Seenggaknya nggak terlalu Sakit lah Walaupun lumayan sakit Tapi kan darahnya Masih nggak Paling nggak Masih di atas 50 Nah apalagi ketemunya Ini gitu loh Masih bisa menang Gue jual-jualin ya Supaya jaga Warna kristal gue juga Gue mau ngejar Warna kristal Di aman dulu Supaya enak Nanti ngeroll gue Kayaknya bakal ngeroll dulu Di tujuh ini Naikin levelnya Level hero Karena hero gue masih banyak Bitar 1 Oh kalah gue ternyata Minus 6 sih Masih aman Masih 60 Darah gue Habis ini lawan creep Lawan creep Gue nggak ngeroll Kecuali emang ada hero Yang dapet gue ambil Habis itu kan Mana kristal gue Tembus di 50 ya Berarti harusnya Kalau ini gue ngeroll Ya habis ini tembus 50 Oke E6 jadi Nader Prince keluar juga dong Gue ambil dulu aja lah Bentar Bentar Ini buat lawan creep Nah gini aja dulu Karena kalau nggak salah Nggak ada armor Ya kan bener Harpi Wih ada ya armornya Pakai aja lah Biar dapet 2 undead Biar armornya hilang Gue takut kalah Bukannya apa Karena Hero bintang 2 gue Cuma dikit Makanya tadi gue itu Tapi ternyata ada armor Jadi gue taruh lagi lah Gue kira nggak ada armor Kalau yang beruang kan Nggak ada armor Jadi nggak butuh undead Gitu loh Kayaknya menang sih Masih bisa menang sih Darah harpi kan lebih tipis Daripada beruang-beruang Itu kebel loh darahnya Jangan salah Menang 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 Pedang petir Lumayan lah Gue butuh 2 pedang petir lagi Steelband Hotbed Pedang petir Oh Pedang petir satu lagi Gue butuh pedang petir satu lagi Tenshin Tolong ini Tenshin gaming ya Gue butuh pedang petir satu lagi Cuy Biar sama-sama enak Gitu loh Biar semuanya happy Kalau gue dapet pedang petir 4 Hehehe Waduh Berseker loh keluar Gue biji lagi Tapi gue kan nggak main warrior Dan nggak main goblin Skip aja lah ya Nggak usah ngeroll dulu lah Kayaknya gue pede kuat sih Halo gue 28 Ya lumayan lah Harusnya kuat sih Mending gue up level aja ya kan Dapetin undeadnya Nah gini Dapetin undead Tegapin warlock Warlock Jadi gue paksa Abis ini gue nabung sih Mau nggak mau Gue nggak bakal ngeroll dulu Tapi bisa juga sih Gue ngeroll di 8 Karena ini sebenernya kombonya udah jadi Abisnya nanti aja Terakhir gitu loh Atau nggak nanti tuh si Oh iya bisa bisa 8 sorry Bukan 9 8 Gue tinggal nyari kodok sih Nanti kalau ada kodok Gue ganti sama Nader Prince ya Jadi gue bakal ngeroll sih disini Ya lupa Gue bukan 9 8 ternyata 9 itu kalau Gue mau masukin Naik all 8 8 Gue main di 8 Maksudnya Hero jadinya Kalau nanti di light gamenya Maksudnya mungkin di 9 lah Maksudnya 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 itu penting banget Jadi gue bakal agak ngeroll dulu sih Disini gue naikin value sama naikin Level hero ya Disini gue udah ada pair Stinger juga soalnya Head tripper Oke Mars Lord keluar nih Gue ambil ya Jadi gue dapet 2 beast Lumayan 10% Tapi nabung dulu lah Ngerollnya nanti Soalnya gue liat di value lawan Oh jadi meter 3 ya Value gue 30 Ya masih lah Masih pede gue ya Belum terlalu jauh Ketinggalan juga Seenggaknya masih ngimbangin Apalagi gue punisher gitu loh Punisher itu Secara Dasarnya itu memang lebih kuat Walaupun value nya lebih kecil gitu loh Karena dia Markenya demon coy Jadi ya Agak pede lah Walaupun value 30 Nih gue liat Kayaknya masih bisa menang nih Kayaknya Gue gak begitu yakin Tapi Kayaknya masih bisa menang Walaupun Ini harusnya secara Secara diliat juga Dari bintang juga Gue udah kalah sih value nya Wah kalah dong Kalah kalah ding Ternyata sorry sorry Tapi kalah tipis sih Bisa yang loss nya Kalah tipis Ya tapi memang kalah tipis Salah gue berarti Santu Tidak suar rencana itu biasa Ternyata gue ambil dulu Gue jual lagi lah Buat apa juga ya Kalau dia pikir Malah ngilangin interest gitu Interest gue kan udah 9 Kalau dia tadi ngambil Jadi jawaban lagi Karena di bawah 40 ya kan Nanti kali di rounder 21 Mungkin ya gue ngeroll ya Apa gue Waduh udah lumayan Ketinggalan ya gue ya Udah ada yang 63 Itu orang si Modar Iya dia pake druid soalnya Druid nya Druid itu lumayan banget Buat ngangkat value coy Cuma kadang Value tinggi Druid itu masih kalah Sama selenai risiko 15 Itu masih suka kalah Masih bisa kalah Ini menang sih harusnya Menang sih harusnya Oke nice Oh menang-menangkan Menangkan Ini modar Lihat nih yang value nya Tadi 63 Lawan gue value 30 Kalah loh dia Itu kalah coy Memang kalau druid itu Value-value tinggi itu ya Bagus Cuma gak terlalu Masih bisa di counter Sama value yang hampir Setengahnya loh Gue setengahnya Cuma 30 Bisa menang Divourer keluar Oke lah Semayang ya Gue gak ngeroll dulu Karena habis ini Lawan creep round ya Lawan creep Semoga gue dapet Pedang petir Oke creep round Semoga itemnya menduk Habis ini Habis ini Habis ini creep round Ini lawan gue Sekarang human sorcerer ya Teman-teman Sama cyborg nya Nyala sih Cuma 3 Tapi ini lebih ke arah Human sorcerer informasinya Ya Kalah gue disini Oke lah No problemo ya Kombo gue juga belum Belum kuat-kuat amat sih Emang Masih harap dimaklumi Ini kan Santuy Oke creep round ya Semoga itemnya mendukung Mana crystal gue 56 Gue up level Pelan-pelan aja Gue cicil Buat ke 9 Berharap ini itemnya Yang bisa ngelengkapin Item gue Gitu loh Oke gue let dulu Warrior Ini main Beast Assassin Oke lah Ini 4 cyborg 4 human 4 serverer 6 warrior Serbis Elf juga ada Coba panis Terasasin Tapi disini Masih kurus Di power sama Power sama Si apa namanya Si jagalnya Masih bintang 1 Pamin gue ambil Buat Siapa tau gue Bakal main ke 4 Undead ya teman-teman Karena tadi banyak yang warrior juga Warrior nya itu pun 6 gitu loh Guarol dikit Jagal dapet Guarol sekali lagi Oke deh Voron naik ya Naik Ke 3000 Semoga gue mau pake Oke Singer naik ya Nah Dan pedang petir By the way Tadi gue dapet pedang petir Jadi pedang petir gue 4 Dan itu gue pindah ke Singer ya Karena Singer itu bagus banget Menurut gue Kalau dipake pedang petir cuy Pamin gue juga Buat jaga mana Crystal gue Tetap di 40 Supaya interest gue Jadi plus Berapa tuh berarti ya plus Jadi plus 9 lah Pokoknya intinya ya Gitu ya teman-teman Gue lawan yang Beast nih ya Atau gue bisa menang Atau engkau ini Beastnya udah kebal soalnya Apalagi si naik olnya Udah serem banget Udah binom 3 cuy Kayaknya kalah sih gue Setelah ini Oke gue masih tembus sih Tapi Minus 9 itu untuk lawan Beast Di late game Minus 9 itu gak terlalu parah ya Beast itu bisa minus Gue pernah minus 30 Lu lawan Beast loh Ini baru minus 9 sih Gue ya Untuk hitung-hitungannya Lumayan kuat sih Lumayan kuat bertahan ya Yang Beast ini sih Sebenernya rawan tusun juga sih Oke gue jual Supaya nanti terus gue Bentuk di 50 Mars Lord Gue ambil Gue roll dikit Mars Lord bintang 2 Nice Dapet resi juga gue Lilith gue ambil Oke Lilith bintang 2 Nice Sudah agak pede sih gue sekarang Si follow gue ambil dulu Gue agak ngeroll dulu ya Nanti baru nabung lagi Soalnya gue butuh value Paling gak Gue dapetin si Executioner bintang 2 dulu sih Supaya ya lumayan ya Kalau sekarang soalnya Executioner gue Dan value gue masih bintang 1 Dan value gue masih 50 Gitu loh Waduh yang atas Sudah pada bintang 9 Sudah pada slot 9 ya Ini cyborg Cyborg Terser tadi Cyborg simon Sebenernya nanggung sih menurut gue Cyborg itu kalau gak Jadi 6 itu nanggung banget Ya temen-temen Jadi 6 atau gak sama sekali Gitu sih Kalau gue Kalau gue main cyborg Wah kalah nih Oh gak menang 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 tipis Oke nice Menang Uh Satu start down Terus si zal Si zal start down Next angel Gue ambil Ketua ebinat 3 Berarti gue roll dulu dikit Waduh Neza dong Neza Ini sebenarnya bisa masuk Kalau di punisher Tapi Oke gue ganti dulu Deforer sementara Eh Deforer sorry Executioner ya Si jagal Gue tuker jagal Untuk sementara aja Riding Setelah pikir-pikir Kayaknya kurang efektif Nice Jagal gue bintang 2 Ketua Tuan gue bener banget Berarti kan pake jagal coy Sebenernya Si Neza bisa diganti Deforer sih Cuma masih bintang 1 Menurut gue Masih kurang efektif ya Soalnya Deforer itu Kalau udah berubah Itu kebukannya Sakit banget coy Lumayan Ya meskipun skillnya Si Neza itu Sakit banget juga sih Cuma kalau bintang 1 Itu cuma cuman kena Kena 3 hero Aduh gue kalah nih Kayaknya Oke Masih hidup Si Venom gue Bisa nih Bisa nih Dforer gue Mantap Kotong-kotong Dforer gue Memang Mantap Oke Naik all Dapet Akhirnya ya Sebenernya gue bisa sih Ini main 2 beast Tanpa pake Venom Bisa Tapi Di slot 9 Jadi gue pakenya Sword Dancer Gitu Cue Atasin ya Echolnya masuk Beastnya tetep dapet Terus Sword Dancer Jadi kepake Mungkin kayak gitu nanti ya Tapi nanti Nanti masih agak jauh sih Gue harus Nabung dulu Supaya bisa upload ke 9 Cue Sementara Setelah itu gue ngeroll buat Jaga value gue dulu gitu loh Karena masih pada kurus-kurus ya Kalau sekarang sih gue udah mulai pede buat nabung Karena jagal gue juga udah bintang 2 Jadi gue udah lebih pede sekarang Pas banget ya Jagalnya ke Di Tepat namanya tuh Tuner itu Lupa lagi gue GOW Karena GOW itu Lumayan Ngeganggu banget ya Stone nya Sekarang lama Itu Dan dia tebal juga Oke Sementara masih aman Si posisi gue Wah Siolo Kalah banyak banget Ya Lawan Beast Kalau lawan Beast Bisa kayak gitu Teman-teman Serin banget ya Lohan Beast dulu Gue sekarang Oke Gue 58 Aman sih Sebenernya Rata-rata lah Kecuali yang Beast Yang Beast Udah terlewat sih Kan Beast kayak gitu Emang Kalau Beast sampai Druid itu Oke lu udah pasti tinggi Kalau 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 lu main Beast Druid atau Value lu rendah Lu bakal tusun sih Memang harus tinggi Wajib tinggi Buat ngimbangin Komu-komu yang lain Gitu Let sih Beast nya 101 Cuma gue yakin Itu 101 Punya gue masih Kuat itu Buat lawan dia Walaupun Dia Value nya 101 Gue masih yakin Kuat sih Tapi tergantung Posisi juga sih Posisi itu Sangat menentukan prestasi Cuy Gak ada sih Gak ada yang gue ambil ya Jadi gue tahan dulu Gue nabung pelan-pelan Sekalian Supaya bisa upload ke 9 Cuy Ini Nezah Kalau bintang 2 Gue bakal ganti Deforer sih Kemungkinannya Gue paksa aja Ape 9 Gue masukin Sword Dancer dulu Sambil nunggu Naik all gue Untuk bintang 2 Pedang-pedang Gue pindahin ke Sword Dancer Lebih worth it Soalnya ya Sword Dancer itu Lumayan buat TB juga Dan dia Gebukannya lumayan sakit Walaupun bintang 1 Sebenernya Kecuali ada yang bintang 3 Hero lain Gue pasang di bintang 3 Dan kalau bisa sih Menurut gue Sword Dancer itu Dikasih item Yang supaya Bisa cepet skill Entah itu buku Entah itu Skillband Karena dia Kalau dia lagi skill Itu gak mempan Diapapain Cuy Cuy Bagus banget ya Dan Sword Dancer Bintang 1 Itu masih ngangkat ya Lihat damage nya Dia bisa Paling tinggi Di antara Hero-Hero yang lain Cuy Jadi menurut gue Sword Dancer itu Bagus banget Untuk dijadiin carry Jangan raku Walaupun dia Masih bintang 1 Cuy Sword Dancer juga Legendari soalnya Malum dimalumin aja Ya kan Stinger Gue ambil Tapi kemungkinan Kalau Emang nanti Gue nanti Lihat keadaan juga sih Antara pake Venom Atau pake Neckall Tapi lebih Lebih mantepnya Kayaknya sih Pakainya Neckall ya Teman-teman Neckall itu Bisa Hero 9 Bisa Dijadikan 10 Semen dia Cuy Mantep banget Emang Sementara Video gue 63 Tidak lumayan ya Oke Pas banget nih Si Tamzangnya Kena 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 naik tinggel Gak bisa ngeluarin skill Mantapnya Senang Senang Banyak Jagal gue juga Pinter Ke lightbearinger Mantap Lihat nih yang beast ya Oh masih kalah gue Lawan beastnya Wah bangernya Bintang 3 Sama ininya Sama si Hornetnya Juga bintang 3 Cuy Gak ada obat Gimana ya Cara mengalahinnya Cara mengalahinnya Gimana tuh Bikin juga Banyak juga Yang pakai beast ya Ini Neckallnya pada Jadi lagi Lilith Gue ambil Renem Gak gue ambil Menemukan kalian Kayak kemungkinannya Gue bakal Masukin Neckall Renemnya Nanti gue tarik Tapi untuk Sematara Gini tuh Karena Neckall gue Masukin Bintang 1 Gak tau ini Neckall bisa jadi Atau enggak Karena Yang pakai beast Udah pada Dapet Neckallnya Dan itu Udah pada Bintangnya Udah lumayan Udah pada Bintang 3 Malahan Gue ketinggalan Kayaknya Stocknya bisa habis Juga sih Jadi gue Gak bakal Terlalu maksa Buat pakai Neckall Cuy Neckall ini Masukin Bintang 2 Waduh Lawan ini Gak tau ini Menang apa enggak Kayaknya Menang Oke Menang sih Oke Menang ya Mantap Mantap Tondis Menang gue Menang Oke Ponder Udah Pada Tersingkir Semua Cuy Tiga Empat Bester Mantap Mantul Jel Ezet Ini Kala Juga Dia Atau Tiga Tiga Bester Bebe Emang Tapi Tipe 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 Darah Ya Atau Tiga Tiga Bester Jadinya Tapi Si Yolo Ini Darah Sama Gue Beda Tipe Bahaya Juga Nih Oke Gue Bakal Baywan Sama Si Yolo Sih Pake Warrior Teman Teman 6 Warrior Harusnya Gue Main Yang Empat Ande Sih Ini Nibis 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 Tiga Loh Nekol Secara Value Gue Kalah Sama Yolo Dia Dari 70 Gua 63 Men Tapi Nggak Terlalu Jauh Oke Temui Yolo Oke Jagalnya Kena Disable Semua Sama Nek Angel Lumayan Enggak Dia Kepending Dulu Jagalnya Oke Jagalnya Udah Malah Kejagal Gua Bagus Sih Atau Menang Apa Nggak Oke Satu Tersinggir Gue Menang Sih Nice Gue Baywan Sama Yolo Ya Teman Teman Ini Kayaknya Agak Berat Juga Wah Dia Kukur Duh Banyak Oke Neza Keluar Berarti Neza Bakal Bintang 2 Inti Perjuangan Oh Neza Bintang 2 Gue Bakal Ganti Si Nah Gini Dulu Gue Buang Stinger Gak Mungkin Bintang Tiga Sini Nol Gue Walaupun Pertandingan Masih Panjang Bisa Jadi Sini Nanti Main Dispul Slot Sih Kalau Misalnya Alot Waduh Jaga Bangarnya Bintang Tiga Ngeri Juga Nekol 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 Pedang Lumayan Ya Baju Persisten Clock Kurang Berguna Memo Gimana Lagi Cuy Di Tidak Pertandingan Pedang Dapat Satu Lumayan Buat Tidak Dipo Densa Kalau Bisa Stor Densa Bintang 2 Sini Supaya Bisa Pede Ya Ini Value Soalnya Gue Kalah Dari Value DDEN Tidak Sini Tidak Pand Sebenarnya Sampai Round 25 Tidak Tau Nih Feeling Feeling Pertarungan Agak Sini gagal gue ambil wah skip lagi tadi droodnya ya harusnya dipakai itu oke dapat ya iya skip lagi gara-gara refek tangannya sih oke bilang dua nah oke drood lagi nih lumayan lah menungguin jodermin hop adalah badan dan tidur terakhir oke jagalnya gua tabakin naikinjil supaya dia ketunda dulu skillnya wah jagal dong cordensernya kejagalan PR oh bukan jagal-jagaling jagal cordensernya bisa bintang 1 juga soalnya temen-temen wakalan alok juga ini sebenernya ini harusnya harusnya gua makanya ini empat ini tempat andet karena dia mainnya 6 warrior cuma untuk transisi tempat andet agak susah juga sih menurut gua agak sayang kombo yang harus gua buang lumayan banyak gitu loh eh agak ngelak juga nih atau gua nggak tahu lawannya oke gua roll udah crack jagal gua jual karena gua mau ngeroll ya temen-temen gua nyari naik al soalnya kalau bintang 3 naik oleh gua bakal taro gua ganti Venom sih Venom bakal gua turunin fortun gua jajarin supaya dia ngebukin jagal juga ya supaya jagalnya cepet mati tuh karena kuncinya si Yolo ini sebenernya dijagal waduh ditukar dong gregor gua lagi ngeliatin ngeliatin yang di atas sering ngeliatin rolo malah ketukar dong nggak ngeliatin gua ya dan jagal gua ngejagal si ini lagi belaton waduh masalah lagi nih waduh masalahnya resep banget jagalnya cepat ibulan ini bintang bentar mikir dulu oke bentar berarti gua nggak pake lah gua buang aja sih ini inezanya karena memang jauh juga enggak keluar oke bintang buah ya nice gua gak pede sih berdasarkan dua gua ke pd terus gua tabrakin dulu sih ini gua butuh empat druid ini butuh si everbloom sama evergreen enggak tahu tadi gua ngeroll ada yang keliat apa enggak ya gua agak kurang fokus karena panik bro hehehe mikirin posisi tonnya akan enggak ketukar lagi bagi bagi make angelnya hahaha semoga belum kalah banyak lah karena sini juga bisa gua waduh kena sadet kena jagal dong seti kode serbuah kode serta kena jagal agak agar iskan ya cepat mati juga jadinya tapi setenggaknya ini karena sore 2 bintang 2 lumayan banyak sih bunuhnya meskipun pak kayaknya masih kalah tapi kalinya enggak terlalu banyak saya lihat oke mantep lah kalinya terlalu banyak banyak ya temennya sekali dong waduh nggak masih lebih bahaya kini nyetak habis-habisnya tiga nengkolnya gue ambil roll kali aku jual kali ya salah jual lagi ngaling gua jual yang itu tadi ya salah deh oke guru nih berarti kayaknya gua jual bentar seperti apa aku judul ini harus jadi kita tiga nih ppd menang gua jual aduh enggak sempet lagi kelamaan kan aduh masih sempet kayaknya darah gue lunder juga sih sebenarnya temen-temen karena terlalu lama mikir terlalu lama mengambil keputusan itu enggak bagus juga sih reposisinya ini lagi tertekan juga tuh malah darah udah makin tipis kan kalau sampai ini minusnya lumayan banyak bisa kalah tapi sih kayaknya enggak terlalu banyak minusnya ya apalagi sekarang posisinya perdester gue masih bebas walaupun jaga-jaganya masih hidup sih saya bisa babatlah senangnya minus enggaknya minus 13 Oke ini enggak enggak nyampe minus 13 makalah tipis nih kayaknya bukannya keberuang dulu melakukan jagal oke Oke kita tiga ya aku tunggu ke samping Maksudnya betar tumbuh bersama berarti ini ada kemungkinan jagal ngejagal naikol gua sih cuy berarti jaga naik Wah bintang itemnya dong empat buku cuy jagalnya empat buku empat pedang patuh sentak banget ya naikinjelnya nggak bisa ngelawan enggak kuat gitu lho naikinjelnya Aduh dia udah slot 10 juga lagi ternyata ya nggak merhatiin tapi ini perbedaannya naikol gua udah bintang tiga dan bakal gua tabrakin ke jagal sih supaya dia tetap beranak gua enggak enggak mungkin bisa merisai berjagal pasti mati naikinjelnya mending menitinjelnya betul-betul yang lain nanti yang bisa melarikan diri kita lihat ya pakai apa sih pakai kreken sih kayaknya nanti plus puluh keknya mesti di cadangan sih karena kita satu jadi bakal ngeroll sih neger keluar dong ternyata bangkit jadi pecundang oke gua pelan-pelan buat aku 10 aja aduh sepertinya ke agak kurang guna ya darah juga seperti itu soalnya wah apaan tuh yang jadi waduh krekennya krekennya bakal masuk oke armor-armor gue pindah ke jagal dulu nah gini ya temen-temen jadi goe-nya gua tabrakin naikinjel oh kalau ini mah gua tabrakin naikinjel si kreken ini tapi tadi tunggu timingnya dulu ya terus jagal ku tabrakin sama naikol nah gini oke ditukar tukar masih sempet nggak oke masih sempet ya mantep teg dekan lagi ini cuy sengit gua pede menang sih ini karena naikol gua digebuk jagal jagalnya kan sakit dan cepet oke jagalnya ngejagal miss fortune ya ini kayaknya hoki sih gua bukan ngejagal si sword dancer tapi gua berharap juga sih nggak nggak miss fortune lebih ke naikol sih ini menang sih gua kayaknya oke temen-temen semoga langsung gugur sih nice kodok gua beranak di akhir mantap menang gua mantul oke temen-temen kayak gitu gameplay dari gua semoga kalian terhibur ya di sini gameplaynya agak alut dan akan agak-agak mendebarkan ya dan seru juga sih undur gua dan sekali lagi terbukti ya kalau posisi di casas ini sangat menentukan prestasi cuy kalian bisa lihat sendiri tadi ya sebenarnya kalau dari value kayaknya gua kalah sih tadi dari VL enggak kakak ya kalah tapi beda dikit ya temen-temen lalu bisa lihat sendiri tadi gimana proses menangnya proses comebacknya itu ya menurut gua keputusan itu agak epic sih karena di saat-saat terakhir saat-saat yang dibutuhkan gitu loh akhirnya bisa comeback dan satu lagi saat-saat disini gua agak blunder ya karena gua pengambilan keputusannya terlalu lama jadi dari tadi untung ya masih untung diselamatin karena gua minusnya enggak terlalu jebol banyak ya padahal tadi darah gua dari 40-35 tadi ya akhirnya malah bisa jadi kebalap dari tinggal 13 terus kalah lagi tapi untungnya enggak terlalu miss banyak gak terlalu jebol banyak dan beruntungnya tadi meskipun dia udah di slot 10 pakai kraken tapi dia taruh di depan gua kan punya naikin jauh jadi gua tabrakin pas banget timingnya ya dan jagalnya gua tabrakin sama naik all jadi jagalnya tadi kan dia kan pake item buku sama item pedang tuh sakit tuh jadi naikannya langsung luar skill karena kalau gua tabrakin naikin jauh tetap bakal bisa skill karena dia pakai buku 4b cuy agak berat ya jagalnya jadi gitu cuy posisi itu sangat menentukan prestasi ya sama pengambilan keputusan juga sih penting banget Oke teman-teman semoga kalian terpreferensi dari game saya gua kalau ada yang salah-salah mohon dimaklumi kalian boleh banget komen di bawah sharing juga kasih masukan juga makasih udah nonton jangan lupa di like komen di share di kasih tahu ke temen-temen kalian juga yang belum subscribe saya minta tolong di subscribe temen-temen karena satu subscribe sangat berpengaruh untuk berkembangannya channel ini cuy makasih udah nonton see you sub indo by broth3rmax